Hai semuanya Hai friend ini buah apa sekilas ini buah mirip sekali dengan nangkak aromanya pun wangi ya tapi ini bukan nangkak ya ini adalah buah kasih Indonesia namanya buah cempeda ya memang satu suku dia dengan buah nangkak ataupun sukun ya saudaranya lah saudaranya nangkak mirip aja ya nangk buah cempeda ini Hai dia masih muda belum tua dan ini sudah matang ya sebelum matang begini warnanya lebih hijau ya Hai dan ini isinya bagus ya warnanya kuningnya meski kalah pamor dari nangkak buah cempeda ini punya segudang manfaat Hai teksturnya buah nangkak ini lebih lembut ya aromanya lebih menyingat dari nangkak mengandung antioksidan ada serat-seratnya vitamin ya juga antibakteri antivirus dan anti jamur ya Hai ini buah kasih Indonesia juga ini kulit yang sudah matang yang berwarna lebih kecoklatan ya Hai manfaatnya apa sih kalau kita konsumsi buah nangkak eh buah cempeda Hai manfaatnya buat cempeda untuk kesehatan bisa menyehatkan jantung ya Hai karena Hai mengandung sejumlah vitamin dan serat-serat tadi ya terus mengandung antioksidan ya bisa menyehatkan mata karena mengandung vitamin A juga sehatkan pencernaan ya metabolisme itu bagus ya bisa menurunkan risiko seteruk juga karena kandungan antioksidan yang sangat tinggi ya bisa menurunkan kolesterol ya kolesterol jahat ya ada lemak jahatnya karena ada vitamin C nya mengurangi risiko infeksi saluran kemi ya terutama wanita ya itu bagus konsumsi cempeda Hai bisa mengurangi risiko obesitas juga ya karena rendah banyak kalori dan lemak Hai jadi kalau yang ingin menurunkan berat badan boleh juga Hai konsumsi ini ya Hai mengurangi risiko kanker ataupun tumor Kenapa karena mengandung jatbio koflavonoid ya itu anti kanker punya bisa juga untuk mengobati malaria ya karena ada antivirus ya antivirus itu yang bisa membunuh itu Hai yang bisa membunuh penyebab malaria ya karena tadi antibakteri dan antivirus ya terus mengontrol gula darah untuk mereka yang diabetes itu boleh selain itu bisa merawat tulang dan gigi karena cempeda ini mengandung fosfor dan kalium ya untuk kesehatan tulang itu bagus ya selain buahnya ya buah dari nangka isinya ada di cempeda ya jadi selain isinya dari cempeda yang dimakan tapi dia ada biji dalamnya ya tapi dia ada biji dalamnya ya bijinya itu juga bermanfaat ya untuk metabolisme tubuh Hai karena biasa bijinya ini sumber protein yang terbaik biasa juga bisa dijadikan tepung ya Hai cempeda bisa jadi sumber energi juga dan juga untuk kulit itu bagus ya Hai biji cempeda setelah kita ambil isinya Hai bisa dikelola juga sebagai sumber protein ya jadikan tepung ya nah ini buah nangka yang telah saya kupas ya saya masuk ke kulkas ya ini ini buahnya ya buah dari cempeda ya bukan nangka tapi cempeda ya sering salah bicara tapi karena mirip ya ya teksturnya lembut ya air dalam buahnya ini setelah ambik kuningnya isi ini ada bijinya jadi bijinya seperti ini mirip buah biji nangka ya jadi bijinya boleh dikonsumsi di rebus ya boleh direbus ya atau jadikan olahan lain di haluskan sebagai tepung bisa jadi seperti nangka biji cempeda ini bisa dimakan juga ya ini manfaatnya buahnya ini ya bisa dimakan dan juga bijinya ini bu biji day cempeda bisa juga dimakan yang ini ya setelah ini buahnya bisa dilepaskan dari bijinya bisa dikelola jadi makanan mungkin jadi camilan lain kelipi atau kolak atau juga dijadikan apa tuh makanan lain ya yang bisa digoreng atau apa ya Hai ataupun selai ya selai ini bisa jadikan selai loh selai dari cempeda ya oke selai nenas ini bisa jadikan selai juga ya ini enak juga ini rasanya manis ya jadi isi dari buah ini jempeda ini jadi ini ya seperti ini kita lihat ada pohonnya pohonnya pohon cempeda yang di samping rumah ya kita lihat sebentar ya Oh iya inilah pohonnya dengan buah cempedanya ya kelihatan agak jauh dari sini ya ini ada buahnya ya di pohonnya ya ini pohon cempeda ya agak tinggi ini pasti samping rumah ya ini cempedanya umurnya sudah tua ya ini punya ketuan tanah tetangga kita iya itulah tadi kita lihat di samping rumah pohon cempedanya ya udah agak tinggi ya ya terima kasih yang sudah menyaksikan vlogku tentang cempeda ya jadi cempeda ini buah khas Indonesia selain langka ini juga sama mirip enak isi bergisi ya jadi bisa kita coba konsumsi kalau yang belum ya terima kasih yang sudah menyaksikan vlogku tentang cempeda ya jangan lupa tetap semangat and happy happy sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.